Informasi lainnya saudara, memperingati 40 hari wafatnya pendiri Kompas Gramedia Group Yaakob Utama, kenduri budaya digelar warga Lereng Merapi di Taman Yaakoban, Omah Petruk Sleman, Yogyakarta. Selain kenduri budaya, digelar juga pameran foto jejak langkah Yaakob Utama. Kenduri budaya untuk memperingati 40 hari wafatnya pendiri Kompas Gramedia Yaakob Utama dikelar secara sederhana di Taman Yaakoban, Omah Petruk Sleman, Yogyakarta. Diadiri keluarga besar Kompas Gramedia Group, warga Lereng Merapi dan warga Lintas Iman juga ikut mendoakan Almarhum Yaakob Utama dalam kenduri budaya. Menurut inisiator kenduri budaya, Romo Gabriel Posenti Sindunata, acara ini dikelar secara sederhana sebagai simbol sosok Almarhum Yaakob Utama yang selalu mengutamakan kesederhanaan hidup namun murah hati dalam memberi pada sesama manusia. Kepergian beliau ini kita peringati dengan amat sederhana bersama orang-orang desa, orang-orang dusun setempat di mana Taman Yaakoban ini ada. Ini juga buat saya sudah suatu pralambang begitu ya bahwa Pak Yaakob itu selalu ingin kembali kepada kesederhanaannya walaupun beliau mungkin berlimpah harta, kaya, tetapi selalu itu nilai kesederhanaan, kejujuran, ketulusan itu yang selalu. Selain kenduri budaya, pembagian paket sembako dan masker antisipasi COVID-19 juga diberikan oleh kelompok Kompas Gramedia untuk warga Lereng Merapi. Selain itu pentas tarik dan seni budaya khas Yogyakarta juga turut memeriahkan kenduri budaya. Bertajuk kenduri budaya ini kita memberikan sedikit makanan kepada warga dan juga memberikan masker untuk protokol kesehatan ini dan juga bingkisan sembako untuk para warga ini. Nah harapannya ada berkah yang bisa diberikan di situ khususnya untuk warga sekitar Taman Yaakoban. Kenduri budaya memperingati 40 hari wafatnya Yaakob Utama dilanjutkan dengan pembukaan pameran foto karya pewarta harian Kompas dengan tema jejak langkah Yaakob Utama. Wisatawan yang berkunjung bisa menikmati pameran jejak langkah Yaakob Utama di Taman Yaakoban Omah Petruk di Sleman, Yogyakarta hingga akhir bulan Desember 2020. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta